Intro Halo sahabat SDMT TV, kembali lagi dengan seni budaya dan prakarya materi karya seni patung. Silahkan simak baik-baik ya. Pernahkah kalian melihat patung? Ya tentunya sudah pernah ya. Nah disini ada patung yang ada di daerah Ponorogo. Patung Sukowati Kabupaten Ponorogo. Berikut merupakan contoh karya seni patung yang ada di Ponorogo. Ada patung Singo di Alun-Alun, Kota Ponorogo. Ada patung Bujang Ganong. Ada patung Warok di Bundaran Nologaten. Dan ada juga patung Kuda. Apa itu patung? Patung merupakan benda tiruan bentuk manusia, hewan, tumbuhan atau lainnya yang dibuat menggunakan teknik-teknik tertentu. Ciri-ciri patung yang pertama ada karya seni tiga dimensi, yaitu karya seni yang dapat dilihat dari berbagai sisi. Kemudian ciri kedua yaitu memiliki volume, yaitu memiliki panjang, lebar dan tinggi. Yang ketiga mempunyai tekstur. Yang keempat yaitu dapat dinikmati keindahannya. Selanjutnya kita akan belajar jenis-jenis patung berdasarkan fungsinya. Yang pertama ada patung religi. Patung yang dibuat untuk sarana beribadah dan memiliki makna religius bagi umat agama tertentu. Contohnya ada patung Garuda Wisnu Kencana yang berada di Bali. Kemudian ada patung monumen, yaitu patung yang dibuat untuk memperingati atau mengenang peristiwa bersejarah atau mengenang jasa para pahlawan. Contohnya ada tuku proklamasi. Selanjutnya ada patung arsitektur, yaitu patung yang memiliki fungsi tertentu dalam konstruksi dan memiliki estetika. Selanjutnya yaitu jenis patung berdasarkan bentuknya. Ada jenis patung figuratif dan patung non figuratif. Patung figuratif yaitu patung yang bentuknya menirukan bentuk secara alemiah, misalnya bentuk manusia, hewan, atau tumbuhan. Kemudian patung non figuratif adalah patung yang dibuat di luar bentuk aslinya, jadi berbeda dengan bentuk aslinya ya. Patung non figuratif biasanya menampilkan garis-garis melintang atau memanjang lubang, lekukan, benda, dan lain-lain. Contoh dari patung figuratif yaitu adalah sebagai berikut. Kemudian contoh patung non figuratif adalah sebagai berikut. Selanjutnya kita akan belajar bahan membuat patung. Ada bahan lunak. Bahan lunak yaitu material empuk dan mudah dibentuk. Contohnya tanah liat, plastisin, dan sabun. Kemudian ada bahan sedang. Bahan sedang di sini yaitu material tidak lunak dan tidak keras. Contohnya ada kayu waru, kayu sengon, dan kayu mahoni. Selanjutnya ada bahan keras yaitu material bahan keras dapat berupa kayu atau batu-batuan. Contohnya ada kayu jati, kayu ulin, batu granit, batu andesit, dan batu marmer. Selanjutnya kita akan belajar teknik-teknik membuat patung. Yang pertama ada teknik cor. Kedua teknik modeling. Ketiga teknik merakit. Keempat teknik pahat. Kelima teknik butsir. Dan yang keenam yaitu teknik membentuk. Mari kita bahas satu persatu. Teknik cor yaitu memanaskan bahan dasar patung yaitu logam hingga mencair lalu dituangkan dalam cetakan patung yang telah dibentuk. Teknik modeling yaitu teknik patung dengan cara membuat model terlebih dahulu sebelum patung sebenarnya dibentuk. Teknik merakit yaitu teknik membuat patung dengan cara merakit bahan dasar patung lalu merangkainya. Teknik pahat yaitu teknik membuat patung dengan cara mengurangi bahan sedikit demi sedikit dengan menggunakan alat pahat sehingga tercipta bentuk yang diinginkan. Biasanya menggunakan bahan dasar kayu. Teknik mustir yaitu teknik membuat patung dengan cara mengurangi atau menambah bahan menjadi bentuk sesuai desain dengan yang diinginkan. Biasanya menggunakan bahan berasal dari tanah liat. Teknik membentuk yaitu teknik yang membuat patung dengan tahap sehingga tercipta bentuk patung yang diinginkan. Biasanya hasilnya dari teknik ini lebih maksimal. Berikut adalah contoh-contoh teknik membuat patung sesuai dengan bahan yang digunakan. Nah disini yang pertama ada teknik memahat, yang kedua teknik putcir, dan teknik cor. Nah itu tadi pemamparan materi tentang karya seni patung. Jangan lupa belajar lagi ya. Dan tentunya like, komen, dan subscribe channel youtube SDMT TV. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.